Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shin Yung bagian 38. Tanyanya pula, tak bisa diberitahukan. Jawabnya, mengapa tidak bisa diberitahukan? Mendesak pemuda itu, tidak bisa diberitahukan, tidak bisa diberitahukan. Jawabnya, keterangan apa lagi yang bisa diberikan kepadamu? Eh siapa namamu? Aku, aku kan Agu. Jawab Bukie. Eh, justa. Bentak orang itu. Justa ya justa. Jawabnya, eh sekarang aku yang mau menanya kau. Perlu apa kau berlari dua seperti orang edan di tengah malam buta? Bukie mengerti, bahwa ia sedang menghadapi seseorang yang memiliki kepandaian sangat tinggi. Maka itu, ia lantas saja menjawab. Salah seorang sahabatku telah ditawan oleh Cheng Ek Hong dan aku mau coba menolongnya. Kau takkan mampu menolong sahabatmu. Kata orang itu. Mengapa? Tanya Bukie. Ilmu silat Cheng Ek Hong banyak lebih tinggi daripada kepandaianmu. Kau takkan dapat menandinginya biarpun kalah aku mesti tetap melawan dia. Bagus. Semangatmu harus dipuji. Sahabatmu seorang wanita, bukan? Benar. Bagaimana kau tahu? Kalau bukan wanita, tak mungkin seorang pemuda lelah mengorbankan jiwa untuk menolongnya. Apa dia cantik? Sangat jelek. Kau sendiri? Apa mukamu bagus? Mari. Datanglah di hadapanku. Kau bisa lihat sendiri. Tak perlu kulihat mukamu. Apa nona itu mengerti ilmu silat? Cukup pandai. Dia adalah putrinya Inya Ong Chiampo E dari Pehbie Kau. Dia pernah berguru pada Kim Hoa Popo dari Leng Chow Adu. Tak guna kau mengubar. Wier It Siau pasti tak akan melepaskan dia. Mengapa? Orang itu mengeluarkan suara di hidung. Kau sungguh tolol. Katanya. Pernah apa Inya Ong kepada In Tian Cheng? Mereka adalah ayah dan anak. Antara Pehbie Yeng Ong dan Cheng Ekhok Ong, siapa yang lebih tinggi ilmu silatnya? Tak tahu. Bagaimana pendapat Chiampo E? Aku pun tak tahu. Antara mereka berdua pengaruh siapakah yang lebih besar? Eng Ong adalah kau cu dari Pehbie Kau. Kurasa ia lebih berpengaruh. Benar. Itulah sebabnya, mengapa Wier It Siau sudah menawan cucu perempuannya In Tian Cheng. Ia ingin menggunakan nona itu sebagai semacam barang tanggungan untuk mendesak In Tian Cheng guna kepentingannya sendiri. Itulah sebabnya, mengapa menurut pendapat Kuiar It Siau tak akan melepaskan tawanannya? Bukie menggeleng-gelengkan kepalanya. Maksud itu tak akan tercapai? Katanya. Ia on ya Ong Chiampo E ingin sekali membunuh putrinya itu. Apa? Menegas orang itu dengan suara heran. Bukie lantas saja menceritakan riwayatnya Kojiye, kira bagaimana nona itu telah meracuni ibu tirinya, sehingga belakangan ibu kandungnya sendiri turut binasa. Tak dinyana. Tak dinyana. Sungguh dua bakat yang baik. Memuji orang itu. Mengapa bakat yang baik? Tanya Bukie. Dia masih begitu muda, tapi dia sudah bisa meracuni ibu tirinya dan ibu kandungnya sendiri sampai turut binasa. Jawabnya di samping itu dia telah mendapat pelajaran dari Kim Hoa Popo. Aku sungguh menyanyang nona yang jempolan itu. Sekarang ku tahu, Wia It Siau mau mengambilnya sebagai murid. Bukie kaget. Bagaimana kau tahu? Tanyanya. Wia It Siau adalah sahabatku. Jawabnya. Aku mengenal adatnya. Pemuda itu terkesinap. Celaka. Teriaknya dan lari sekeras-kerasnya. Orang itu tertawa dan mengikuti dari belakang. Sambil berlari dua bukiai bertanya. Mengapa kau terus menguntik aku? Aku ingin menonton keramaian. Jawabnya perlu apa kau mengubar Wia It Siau. Kau Jai sudah berhawas sesat, aku tak akan mengizinkan dia berguru kepada Wia It Siau. Jawabnya dengan suara gusar. Celaka sungguh kalau dia menjadi siluman yang menghisap darah manusia. Apakah kau menyukai dia? Tidak hanya-hanya dia mirip dengan ibuku. Kalau begitu, ibumu seorang wanita yang bermuka jelek. Jangan ngaco. Ibuku sangat cantik. Orang itu tertawa. Sesaat kemudian, ia berkata sambil menghela nafas. Sayang. Sayang sungguh. Sayang apa? Semangatmu cukup baik, nyalimu cukup besar. Hanya sayang, dalam sekejap kau akan menjadi mayat yang tidak ada darahnya lagi. Bukie kaget. Di dalam hati, ia membenarkan apa yang dikatakan orang itu. Andai kata Wia It Siau dapat disusul, ia tetap tak akan dapat menolong Kojiei. Bukan saja begitu, ia malah akan membuang jiwa secara cuma dua. Maka ia lantas memohon. Tiampuye apa bisa kau bantu aku? Tak bisa. Jawabnya. Pertama. Wia It Siau adalah sahabatku. Dan kedua, belum tentu aku bisa menandingi dia. Wia It Siau adalah manusia siluman yang suka menghisap darah manusia. Kata Bukie kalau dia sahabatmu, mengapa kau tidak coba membujuknya? Supaya dia tidak melakukan perbuatan yang terkutuk itu? Orang itu menghela nafas. Tak guna aku membujuk dia. Katanya dengan suara duka. Dia bukan kepingin menghisap darah secara suka dua. Dia berbuat itu karena terpaksa. Ku tahu, ia sendiri sangat menderita. Karena terpaksa. Menegas Bukie dengan heran. Apa iya? Dahulu waktu berlatih luwekang, ia telah berbuat kesalahan besar. Menerangkan orang. Belakangan, setiap kali menggunakan luwekang ia harus minum darah manusia, sebab, jika tidak, sekujur badannya kedinginan dan jika tidak tertolong, ia akan mati beku. Bukie berpikir sejenak dan kemudian berkata bukankah penyakit itu sudah terjadi karena ketidak beresan pada pembuluh darah semen. Ih, bagaimana kau tahu? Tanya orang itu dengan heran. Aku hanya menebak dua. Jawabnya, tiga kalau aku mendaki gunung tiang peksan untuk menangkap kodok api guna mengobati penyakitnya. Kata orang itu. Ia menghela nafas dan berkata pula. Ketiga dua kalinya tidak berhasil. Dalam usaha yang pertama, aku bertemu seekor kodok api, tapi tidak berhasil menangkapnya. Dalam usaha yang kedua dan ketiga, kodok itu tidak terlihat bayangannya. Sesudah kesulitan yang serasa dapat diatasi, aku ingin pergi ke tiang peksan lagi. Apa boleh aku mengikuti? Tanya Bukie. H.M. lewakangmu sudah boleh juga, tapi ilmu ringan badan masih belum cukup. Jawabnya nanti saja, kalau waktunya tiba, kita bicara lagi. Eh, perlu apa kau mau membantuku? Kalau berhasil, kita bukan saja akan bisa menolong Weyitsiao, tapi juga bisa membantu lain dua orang yang dihinggapi penyakit yang sama. Jawabnya, Ciam Poe, dia sudah pergi begitu lama dan sudah menggunakan banyak tenaga dalam. Apakah mungkin, sebab terpaksa, ia menghisap darah Kojie? Mungkin memang sangat mungkin. Jawabnya, Bukie sangat khawatir dan ia lari makin keras. Tiba dua orang itu berteriak. Hei! Coba lihat, ada apa di belakangmu? Pemuda itu menengok ke belakang. Mendadak matanya gelap dan tubuhnya terangkat dari bumi. Ia merasa badannya masuk ke dalam karung yang kemudian diangkat dan digendong di punggung orang itu. Dengan hati mendongkol, ia mencoba merobeknya. Ia kaget sebab tak berhasil. Karung itu terbuat dari semacam kain yang alat dan kuat luar biasa. Plak! Orang itu memukul pantat Bukie. Ia tertawa lantas berkata, Bocah, jangan kau banyak lagak dalam karungku. Ku akan bawa kau ke suatu tempat yang menyenangkan. Kalau kau bersuara dan diketahui oleh lain orang, aku takkan bisa menolong jiwamu lagi. Kemana kau akan membawaku? Tanya Bukie. Orang itu tertawa. Setelah kau masuk ke dalam karung kian kuntai apa kau rasa bisa lari jika aku benar dua mau ijiwamu? Tanyanya. Asal kau dengar kata, tidak bergerak dan tidak bersuara, kau akan mendapat keuntungan. Bukie merasa, bahwa orang itu bicara sebenarnya dan tidak bergerak lagi. Sekonyong dua orang itu melontarkan karungnya di tanah dan tertawa terbahak dua. Bocah! Kalau kau bisa keluar, kau benar dua lihai. Katanya. Pemuda itu segera mengerahkan lewakang dan kedua tangannya mendorong ke depan dan sekeras duanya. Tapi karung dan alat itu tetap utuh. Ia menendang dan memukul kalang kabutan. Karung itu tetap tak bergeming. Selang beberapa lama, orang itu tertawa dan bertanya kau menyerah? Menyerah. Jawabnya. Bahwa kau bisa masuk ke dalam karungku adalah rejekimu yang besar. Kata orang itu seraya mengangkat tangannya, menggendong di punggung dan lalu berlari dua. Bagaimana dengan Bojie? Tanya Bukie. Mana aku tahu? Jawabnya. Bila ruwel aku akan melemparkan kau keluar dari karungku. Bukie ingin sekali orang itu membuktikan ancamannya, tapi ia tak berani membuka mulut lagi. Orang itu berlari-lari dengan kecepatan luar biasa. Selang beberapa jam, pemuda itu merasakan hawa yang hangat. Ia tahu matahari sudah keluar. Ia juga dapat merasakan, bahwa ia sedang dibawa ke atas gunung. Sesudah lewat kira dua-dua jam laki, hawa udara berubah dingin. Ham sudah tiba di puncak yang tertutup salju. Pikirnya mendadak. Ia merasa kurang begitu mengapung ke atas dan tubuhnya seolah dua terbang di angkasa. Ia terkesiap dan berteriak. Di lain detik, orang itu sudah hinggap di tanah. Ia mengetahui bahwa orang itu sedang melalui puncak yang berbahaya dan harus melompat kian kemari. Sekali meleset, habislah. Baru saja memikir begitu, karung sudah mengapung lagi ke atas. Ia memeramkan matanya dan menyerahkan segala apa kepada nasib. Tiba dua di sebelah kejauhan terdengar teriakan orang. Swee Poetek. Hei, mengapa kau baru datang? Di tengah jalan aku menemui sedikit urusan. Jawab orang yang menggendong Bukie. Apau liat siau sudah datang? Belum. Jawab suara yang jauh itu. Heran sungguh. Swee Poetek, apakah kau bertemu dengan dia? Seraya menjawab orang itu datang. Bukie tersadar. Sekarang ia tahu, orang itu bernama Swee Poetek. Tak heran, pada waktu ia menanyakan namanya, orang itu menjawab Swee Poetek. Yang berarti tidak dapat diberitahukan. Mengapa namanya begitu aneh? Tian Kuan Suheng. Kata Swee Poetek. Mari kita cari saudara Wie. Kukuatir terjadi sesuatu yang hebat. Kata Tiat Kuan Tojin. Cheng Ekhok Ong seorang pintar dan berkepandaian tinggi. Tapi aku tetap merasa tak enak. Kata Poetek. Sekonyong dua dari sebuah lembah di bawah puncak terdengar teriakan Huo Shou Bao Swee Poetek. Tua bangka Tiat Kuan. Lekas kemari. Bantulah aku. Aduh celaka benar. Ciu Tian. Teriak kedua orang itu, hampir berbareng. Dia seperti mendapat luka. Kata Swee Poetek. Mengapa suaranya begitu lemah? Tanpa menunggu jawaban, ia segera melompat-lompat ke bawah sambil menggendong karung. Ah! Kata Tiat Kuan yang mengikuti di belakang. Lihat. Siapa yang digendong Ciu Tian? Apau liat siau? Ciu Tian jangan bingung. Teriak Swee Poetek. Kami akan membantu kau. Ciu Tian tertawa. Kurang ajar. Bentaknya bingung apa? Yang hampir mampu si alasi kelelawar penghisap darah. Saudara Wie. Menegas Swee Poetek dengan kaget. Mengapa dia? Seria ia bertanya, ia mempercepat tindakannya. Bukie merasa dirinya seperti terbang ke angkasa jadi ketakutan dan berbisik. Ciam Pue lepaskan aku untuk sementara waktu. Yang penting adalah menolong orang. Swee Poetek tak menyambut. Tiba dua ia mengikat karungnya yang lalu diputar dua beberapa kali. Bukan main kagetnya Bukie. Kalau terlepas jiwanya bisa melayang. Bocah. Aku bicara terang duaan kepadamu. Aku adalah Poetai Hoasyo Swee Poetek. Yang di belakang ku tiat ke Anto Jin Tio Tiong. Orang yang berada di lembah itu bernama Ciu Tiong. Kami bertiga dengan Leng Bian Sian Seng Leng Kiam dan Feng Eng Giok Feng Huasyo dikenal sebagai BGO Sian Jin dari Mokou. Apa kau tahu apa yang dinamakan Mokou? Tahu. Jawabnya kalau begitu Tai Su adalah anggota Mokou. Aku dan Ciu Tiong tidak suka membunuh orang. Kata pula Swee Poetek. Tapi Tiat Ke Anto Jin, Leng Bian Sian Seng dan Feng Huasyo bisa membunuh manusia tanpa berkedip. Kalau mereka tahu kau berada dalam karungku, sekali hajar saja, tubuh bisa hancur luluh. Kata Bukie. Aku tak berdosa. Mengapa? Apakah kau anggap tiat ke Anto Jin membunuh orang dengan lebih dulu menanyakan kedosaannya? Memutus Swee Poetek. Aha. Kalau kau masih ingin hidup, mulai dari sekarang tak dapat kau mengeluarkan sepatah katapun. Mengerti? Di dalam karung Bukie manggut duakan kepala. Eh. Mengapa kau tak menjawab? Tanya Swee Poetek. Bukankah kau melarang aku bicara? Bukie balas menanya. Swee Poetek tersenyum. Bagus kalau kau tahu. Katanya. Hei. Bagaimana keadaan Wee? Perkataan yang belakangan itu ditujukan kepada Ciu Tian. Dia-dia celaka besar, celaka besar. Jawab Ciu Tian dengan suara terputus dua. Hektometer saudara Wee masih bernafas, yang menolongnya? Sebelum Ciu Tian keburu menjawab, tiat ke Anto Jin mendahului Ciu Tian, apakah kau luka? Mengapa mukamu pucat? Tadi aku ketemu si kelelawar yang menggeletak seperti mayat, nafasnya sudah hampir putus, menerangkan Ciu Tian. Aku segera mengerahkan lewekang untuk menolongnya. Di luar dugaan, racun dingun dalam tubuh si kelelawar benar dua lihai. Begitulah duduk persoalannya. Ciu Tian kali ini kau telah melekukan awatu perbuatan mulia. Kata Swee Poetek. Ciu Tian mengeluarkan suara di hidung. Peduli apa mulia, atau jahat. Katanya si kelelawar sangat beracun dan aneh dari biasanya aku sangat membenci dia. Tapi kali ini dia melakukan perbuatan yang cocok dengan hatiku. Maka itu, aku coba menolongnya. Aku tak nyana, bukan saja aku tak berhasil, malah racun itu berbalik masuk ke dalam badanku. Celaka sungguh. Mungkin sekali jiwaku akan turut melayang. Ia berdiam sejenak dan berkata pula. Penghabisan, ini namanya pembalasan si kelelawar dan Ciu Tian. Seumur hidup belum pernah melakukan perbuatan baik. Sekali berbuat baik, bencana datang. Perbuatan baik apakah yang dilakukan Saudara Wee? Tanya Swee Poetek. Sesudah menggunakan luakang, racun dingin dalam tubuhnya mengamuk hebat dan menurut kebiasaan, dia bisa menolong diri sendiri dengan menghisap darah manusia. Terang Ciu Tian. Ketika itu di sampingnya terdapat seorang gadis. Tapi dia lebih suka mati daripada menghisap darah nona itu. Melihat itu aku berkata, si kelelawar berlaku aneh, aku pun mau berlaku aneh. Baiklah, Ciu Tian coba tolong dia. Aku lantas saja bekerja dan beginilah hasilnya. Bukie kegirangan, tanpa merasa tubuhnya bergerak. Siapa wanita itu? Tanya Swee Poetek sambil menepuk karungnya. Kemana dia sekarang? Aku pun bertanya begitu kepada si kelelawar. Sahutnya. Ia mengatakan bahwa nona itu bernama Inli, cucu perempuannya si tua bangka pehbie. Karena sudah menerima si nona sebagai muridnya, maka si kelelawar tidak bisa lagi menghisap darahnya. Swee Poetek dan Tiat Kanto Jin menepuk tangan. Perbuatan Wieng, saudara Wieng, yang mulia itu mungkin akan merupakan titik kebangkitan kembali dari agama kita. Kata Swee Poetek. Kelelawar hijau dan eng, burung eng, putih bisa bergan dengan tangan. Kekuatan Bengkau akan bertambah banyak. Seriaia berkata begitu, ia menyambut tubuh Wieng Siaw dari tangan Chiutian. Badannya sudah dingin seperti es. Katanya dengan suara kaget. Bagaimana baiknya? Itu sebabnya mengapa aku minta kau datang lebih cepat. Kata Chiutian. Dalam sepuluh bagian, si kelelawar sudah mati sembilan bagian. Kalau bangkai kelelawar bergan dengan tangan dengan pah biye engong, bagi Bengkau tak ada kebaikannya sedikit pun juga. Kalian tunggulah di sini. Kata Tiat Kuan. Aku akan turun gunung untuk membekuk seorang manusia hidup guna dijadikan minuman bagi Wieng. Seriaia berkata begitu, ia mengayunkan tubuh untuk melompat ke bawah. Tahan. Teriak Chiutian. Tua bangka, kau sungguh tak punya otak. Gunung ini sangat sepi, hampir tak ada manusianya. Kalau mesti menunggu kau, Wieng Siaw, Wieng sekali tertawa, sudah menjadi Wieng Poet Siaw, Wieng tidak tertawa. Swee Poetek, paling baik kau keluarkan bocah yang berada dalam karungmu untuk menolong saudara Wieng. Mendengar itu, Bukie ketakutan setengah mati. Tak bisa. Kata Swee Poetek. Dia telah berbudi sangat besar kepada agama kita. Jika Wieng membinasakan dia, God Beng Kie, lima bendera, sudah pasti tak mau. Sehabis berkata begitu, dengan cepat ia segera menuturkan bagaimana pemuda itu sudah menolong jiwa berpuluh-puluh anggota dari pasukan Swee Kim Kie. Waktu itu aku menyusup di dalam pasukan Pehbie kau dan dengan mataku sendiri, aku menyaksikan semuanya, katanya. Dengan berhutang budi yang begitu besar, God Beng Kie pasti akan membela dia mati-matian. Apakah kau ingin menggunakan bocah itu untuk menaklukkan Inggo Beng Kie? Tanya Tiat Koan. Tidak bisa diberitahukan. Tidak bisa diberitahukan. Jawabnya. Bagaimanapun juga, ini kenyataan bahwa sekarang di dalam Beng Kau sudah terjadi keretakan hebat. Pada saat menghadapi bencana, Pehbie kau telah bentrok dengan Inggo Beng Kie. Untuk menyelamatkan diri dari kemusnahan, jalan satu-satunya adalah bersatu padu. Bocah yang berada dalam karungku mempunyai arti penting dalam usaha mendamaikan orang-orang kita. Sehabis berkata begitu, ia mengangsurkan tangan kanannya dan menempelkan lengtai hiat di punggung Wia Itsyau. Kemudian ia mengerahkan hawa murni untuk membantu menindih racun dingin yang sedang mengamuk dalam tubuh Wia Itsyau. Ciu Tian menghala nafas. Sui Epo Itek, aku tentu tidak bisa mengatakan apapun juga, jika kau rela menjual jiwa demi kepentingan seorang sahabat. Katanya. Biar ku bantu kau. Kata Tiat Kanto Jin sambil menempelkan telapak tangan kanannya pada telapak tangan kiri Sui Epo Itek. Di saat itu, bagaikan gelombang, dua hawa murni menerjang masuk ke dalam tubuh Wia Itsyau. Kira-kira semakanan nasi, Wia Itsyau merintih dengan perlahan dan sesaat kemudian ia tersadar, tapi giginya masih gemeletukan. Ia membuka kedua matanya dan berkata, Ciu Tian, Tiat Kanto Heng terima kasih atas pertolongan kalian. Ia tidak mengaturkan terima kasih kepada Sui Epo Itek sebab mereka berdua mempunyai hubungan yang sangat erat, sehingga pernyataan terima kasih memang tidak perlu. Tiat Kuan dan Sui Epo Itek yang sedang mengeluarkan tenaga untuk melawan racun dingin tidak bisa lantas memberi jawaban. Tiba-tiba di puncak gunung sebelah timur sayut-sayut terdengar suara him. Leng Bian Sian Seng dan Feng Hu Oshio sudah tiba. Kata Ciu Tian yang lalu mendongak dan berteriak sekeras-kerasnya. Leng Bian Sian Seng. Feng Hu Oshio. Ada seorang terluka. Kemari. Suara him berhenti dengan mendadak, suatu tanda teriakan itu sudah didengar. Siapa yang terluka? Demikian terdengar teriak Feng Hu Oshio. Setan tak sabaran. Caci Ciu Tian dengan suara perlahan. Sedikitpun ia tidak bisa menunggu. Sementara itu Feng Hu Oshio terus memberondong dengan pertanyaan-pertanyaan yang saling susul. Siapa yang terluka? Apa suwe poetek? Apa tiat kunheng? Hampir berbareng dengan selesainya pertanyaan-pertanyaan itu ia tiba di hadapan rombongan Ciu Tian. Aduh. Serunya. Kalau begitu ia it siau yang terluka. Perlu apa kau begitu tergesa-gesa? Kata Ciu Tian. Saudara Leng Kiam, mengapa kau membungkam saja? Leng Kiam hanya menyahut hektometer. Ia sungkan membuang tenaga sia-sia. Biarlah Feng Hu Oshio yang minta keterangan. Benar saja pendeta itu segera menghujani Ciu Tian dengan berbagai pertanyaan dan pada waktu Ciu Tian selesai memberi penjelasan, suwe poetek dan tiat kun pun sudah selesai memasukkan hawa murni ke dalam tubuh ia it siau. Aku datang dari timur laut. Kata Feng Hu Oshio. Ku dengar Cian Bun Jin Xiao Lim Pei, Kong Bun Tai Su bersama Sutue-nya, Kong Tai Tai Su dan seratus lebih murid-muridnya sedang menerjang ke Kong Beng Teng. Di sebelah timur Butong Ingo Hyap. Kata Leng Kiam yang paling tidak suka bicara panjang-panjang. Enam partai sudah mulai mengurung dan Ingo Beng Kie yang sudah bertarung dengan mereka beberapa kali selalu mendapat pukulan. Kata Feng Hu Oshio pula. Menurut pendapatku, kita harus pergi ke Kong Beng Teng secepat mungkin. Omong kosong. Bentak Ciu Tian. Bocah Yusiao tidak mengundang kita, apakah Beng Kau Ngero Sian Jin harus menyembah dia? Ciu Tian, sekarang Beng Kau sedang menghadapi bencana. Kata Feng Hu Oshio dengan suara membujuk. Jika mereka berhasil menghancurkan Kong Beng Teng dan memadamkan api suci, apakah kita masih bisa menjadi manusia? Memang benar Yusiao telah berbuat tidak pantas terhadap Ngero Sian Jin, tapi bantuan kita adalah untuk Beng Kau dan bukan untuk kepentingan Yusiao. Aku menyetujui pendapat Feng Hu Oshio. Sambung Sui E Poetek. Biarpun Yusiao sangat kurang ajar, kita harus ingat kepentingan agama kita yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Omong kosong. Teriak Ciu Tian. Dua keledai gundul sama-sama omong kosong. Tiat Kuan Tojin, Yusiao pernah menghancurkan pundak kirimu, apakah kau masih ingat? Tiat Kuan tidak menyaut. Lewat beberapa saat barulah ia berkata. Melindungi agama kita dan memundurkan musuh adalah hal yang sangat penting. Perhitungan dengan Yusiao dapat dibereskan sesudah musuh dipukul mundur. Dengan Ngero Sian Jin bersatu padu, tak usah khawatir bocah itu tidak tunduk. Ciu Tian mendengus. Leng Kiam, bagaimana pendapatmu? Tanyanya. Kau pun rela bertekuk lutut di hadapan Yusiao. Pegas Ciu Tian. Dahulu kita pernah bersumpah bahwa Ngero Sian Jin tak akan memperdulikan lagi urusan Bengkau. Apakah sumpah itu hanya omong kosong? Semua omong kosong. Kata Leng Kiam. Ciu Tian gusar tak kepalang, ia melompat bangun dan berteriak. Kamu semua manusia berotak miring. Kita harus bertindak cepat. Kata Tiat Kuan tanpa menghiraukan kegusaran kawannya. Mari kita berangkat. Ciu Heng. Bujuk Feng Huo Sio. Dahulu kita bermusuhan karena tak mendapat kecocokan dalam urusan memilih kau cu. Memang benar Yusiao berpandangan sempit. Tapi bila dipikir-pikir, Ngero Sian Jin pun ada salahnya. Busta. Teriak Ciu Tian. Kita berlima tak sudi menjadi kau cu. Salah apa? Biarpun kita bertengkar setahun, kita tak dapat membereskan soal siapa salah siapa benar. Kata Sue E. Poetek. Ciu Tian, kau jawablah pertanyaanku. Apakah kau bukan murid Beng Chun Tian Seng? Beng Chun Tian Seng pemimpin Beng kau? Benar, aku muridnya Beng Chun Tian Seng. Jawabnya. Pada saat ini agama kita tengah menghadapi bencana dan bila kita terus berpangku tangan, apakah dalam baka kita ada muka untuk bertemu dengan Beng Chun Tian Seng? Tanya Sue E. Poetek. Jika kau takut, biarlah kami berempat yang pergi ke Kong Beng Teng. Setelah kami binasa, kau boleh mengubur mayatku. Ciu Tian jadi kalap. Seraya melompat, ia mengayunkan tangan. Plok. Tangannya memukul. Sue E. Poetek tidak bergerak dan juga tak mengeluarkan sepatah kata. Perlahan-lahannya membuka mulut dan menyemburkan belasan gigi yang rontok akibat pukulan itu. Sebelah pipinya berubah merah dan bengkak. Feng Huo Shio dan yang lain terkejut, sedang Ciu Tian sendiri mengawasi hasil pukulannya dengan mata membelalak. Ilmu silat Sue E. Poetek dan Ciu Tian kira-kira sebanding. Jika Sue E. Poetek berkelit atau menangkis, pukulan itu pasti takkan melukainya. Di luar dugaan, ia diam dipukul. Ciu Tian merasa sangat tak enak. Sue E. Poetek, pukulah aku. Teriaknya. Bila kau tidak mau, kau bukan manusia. Sue E. Poetek tersenyum tawar. Penagaku hanya digunakan terhadap musuh dan takkan dipakai terhadap orang sendiri. Sahutnya. Ciu Tian gusar bercampur malu. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya dan menghantam pipinya sendiri. Sesaat kemudian, ia pun menyemburkan belasan gigi dari mulutnya. Ciu Tian, mengapa kau berbuat begitu? Tanya Feng Huo Shio dengan suara kaget. Tak pantas aku memukul Sue E. Poetek. Jawabnya. Aku suruh dia membalas, dia tidak mau. Tak bisa lain, aku harus turun tangan sendiri. Ciu Tian, hubungan antara kita seperti antara saudara kandung. Kata Sue E. Poetek. Kami berempat sudah mengambil keputusan untuk mengorbankan jiwa di atas Kong Bengteng. Kita akan berpisah untuk selama-lamanya. Apa ada masalah jika memukul aku sekali dua kali? Bukan main rasa terharunya Ciu Tian dan ia lantas saja mengucurkan air mata. Sudahlah. Katanya. Aku pun akan ikut. Biarlah perhitungan dengan Yosiao dibereskan belakangan. Feng Huo Shio dan yang lain jadi girang sekali. Mendengar pembicaraan itu, Bukiai berkata dalam hatinya. Mereka berlima bukan saja berkepandaian tinggi tapi juga mempunyai budi pekerti yang sangat luhur. Apakah orang-orang seperti itu sesat semua? Sesaat kemudian ia merasa karung diangkat dan semua orang mulai berangkat ke Kong Bengteng. Setelah mengetahui bahwa Kuo Jietak kurang suatu pun, hati pemuda itu memikirkan soal pertarungan antara enam partai Tionggoan dan Bengkau. Siapa yang akan menang? Di lain saat, ia ingat bahwa setibanya di Kong Bengteng, ia akan bertemu dengan Yopo Ithuiye. Apakah si Nona masih mengenali dirinya? Setelah berjalan sehari semalam, tiba-tiba Bukiai merasa karung itu menyentuh-nyentuh tanah. Semula ia tak mengerti sebabmu sebabnya. Belakangan, waktu ia mengangkat kepala, kepalanya terbentur batu yang menyerupai dinding. Sekarang ia baru tahu bahwa ia sedang berada di dalam terowongan, di bawah tanah, yang hawanya sangat dingin. Berselang kira-kira satu jam barulah mereka keluar dari terowongan. Mereka terus naik ke atas dan tak lama kemudian masuk ke dalam terowongan lain. Sesudah keluar masuk lima terowongan, tiba-tiba terdengar teriakan Ciu Tian. Yosiao, si kelelawar dan Ngao Sian Jin datang untuk menemuinmu. Lewat beberapa saat barulah terdengar jawaban. Aku sungguh tak menyangka Hong dan Ngao Sian Jin sudi datang berkunjung. Yosiao tak bisa menyambut dari tempat jauh dan harap kalian sudi memaafkan. Jangan berlagak bicara manis-manis. Kata Ciu Tian. Di dalam hati, kau tentu mencaci kami. Kau tentu mencaci kami sebagai badut yang sudah bersumpah tak mau naik lagi ke Kong Bengteng dan tak mau ikut campur lagi urusan Bengkau, sekarang datang tanpa diundang. Tidak, tidak begitu. Kata Yosiao. Siao Tei justru sedang kebingungan. Enam partai besar telah mengurung Kong Bengteng dan Siao Tei seorang diri. Dengan memandang muka Cun Tian Seng, Hok Ong dan Ngao Sian Jin datang berkunjung untuk memberi bantuan. Ini benar-benar rejekinya Bengkau. Bagus kalau kau tahu. Kata Ciu Tian. Yosiao segera mengajak tamu-tamunya masuk ke dalam dan seorang pelayan menyuguhkan teh. Tiba-tiba si pelayan mengeluarkan teriakan menyayat hati. Bukie tak tahu sebabnya, tapi teriakan itu membangunkan bulu romanya. Beberapa saat kemudian, Wiyat Siao tertawa dan berkata. Chosu Chia, kau telah membinasakan pelayanmu. Aku pasti akan membalas budimu itu. Ia mengucapkan kata-kata itu dengan suara lantang dan bersemangat. Bukie terkejut, sekarang ia tahu bahwa si kelelawar telah membunuh dan menghisap darah pelayan itu. Di antara kita tak ada soal budi. Kata Yosiao dengan tawar. Bahwa Hoong Sudi datang ke sini merupakan bukti bahwa ia menghargai aku. Ketujuh orang itu adalah jago utama dari Bengkau. Walaupun di antara mereka terdapat perselisihan tapi pertemuan yang terjadi pada saat Bengkau menghadapi musuh-musuh berat telah membangunkan semangat. Sehabis makan kue-kue mereka segera merundingkan usaha untuk melawan musuh. Sui Epoetek menaruh karung di samping kakinya. Bukie lapar dan haus tapi ia tak berani bersuara atau bergerak. Yang hadir berjumlah tujuh orang tapi seperti enam karena Lengkiam tak pernah membuka mulut. Sesudah berunding beberapa lama, Fenghu Oshio berkata. Cie San Leong Ong dan Kim Mo Seong tak ketahuan kemana perginya, sedang mati hidupnya Kong Bengkye Oesu juga belum dapat dipastikan. Mereka bertiga tak usah dimasukkan ke dalam perhitungan. Di pihak kita, bentrokan antara Ngo Bengkye dan Pihbie Kau yang makin lama makin hebat dan kedua belah pihak menderita kerusakan besar. Andai kata mereka bisa berdamai dan bisa datang ke sini, jangankan hanya enam, dua belas atau delapan belas partai pun pasti akan dapat dipukul mundur. Seraya menyentuh karung dengan ujung kaki, Sui Epoetek berkata. Bocah ini berada di dalam Pihbie Kau dan ia pun telah berbudi besar kepada Ngo Bengkye. Mungkin sekali di kemudian hari ia akan memainkan peranan penting dalam usaha mendamaikan permusuhan di antara kita. Wier Itsyou tertawa dingin. Sebelum kau wacu dipilih, perselisihan dalam kalangan agama kita pasti tak akan bisa dibereskan. Katanya, manusia yang paling tinggi kepandainya tak akan berhasil mendamaikan kita. Co Sucia, aku yang rendah ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepadamu. Sesudah musuh dipukul mundur, siapakah yang akan didukung olahmu untuk menjadi kau wacu? Siapa yang bisa mendapatkan Seng Hwe Eleng di alah yang jadi kau wacu? Jawabnya tawar. Ini adalah peraturan agama kita. Perlu apa kau bertanya lagi? Wier Itsyou tertawa nyaring. Seng Hwe Eleng sudah hilang kira-kira seratus tahun? Katanya, apakah sebegitu lama Seng Hwe Eleng tidak muncul, sebegitu lama juga Bengkau tidak mempunyai kau wacu? Bahwa enam partai perselatan sudah berani menyerang adalah karena mereka tahu terjadinya perpecahan di dalam Bengkau. Wier Eng, kau benar. Kata Swe Poetek. Potai Hwe Eleng tidak miring kemanapun juga. Aku bukan orang partaiin, juga bukan dari partai Wier. Siapapun juga menjadi kau wacu disetujui olahku. Yang penting, kita harus mempunyai kau wacu. Andai kata belum ada kau wacu, untuk sementara waktu, boleh juga diangkat seorang wakil kau wacu. Kalau tak ada orang yang memegang tampuk pimpinan, bagaimana kita bisa melawan musuh secara teratur? Aku menyetujui pendapat Swe Poetek. Kata Tiat Kanto Jin. Paras muka Yusyao lantas saja berubah. Apa maksud sebenarnya kedatangan kalian? Tanyanya, apakah kalian mau membantu atau mau menyusahkan aku? Ciu Tian tertawa terbahak-bahak. Yusyao. Katanya. Apakah kau rasa aku tak tahu maksudmu mengapa kau tetap tak mau memilih seorang kau wacu? Sebegitu lama beng kau belum punya kau wacu, begitu juga kau sebagai kong beng chosu, yang mempunyai kedudukan paling tinggi. Huhuh, bukankah benar begitu? Tapi meskipun kau menduduki kursi tertinggi, tak seorang pun mau mendengar segala perintahmu. Apa gunanya? Apakah kau bisa memerintah nggau beng kie? Apakah kau mampu menyuruh keempat hu kau wacu atong? Kami, kelima gerosian Jin hidup bagaikan awan bebas dan burung ho liar. Bagi kami, kong beng chosu tidak berarti apapun. Mendadak Yusyao bangkit. Dalam menghadapi musuh dari luar, Yusyao tidak mempunyai waktu bersilat lidah dengan kalian. Katanya dingin. Apabila kalian rela mengawasi hidup matinya beng kau dan berpangku tangan, silakan kalian turun dari kong beng teng. Kalau Yusyao masih bernafas, di kemudian hari ia akan melayani kalian satu demi satu. Yusyao, kau jangan marah. Bujuk Feng Huo Siu. Serangan enam partai kepada beng kau mengenai setiap murid dari agama kita. Urusan ini bukan urusan kau seorang. Tapi mungkin dalam agama kita ada orang-orang yang mengharapkan matinya aku. Sindir Yusyao. Matinya Yusyao berarti tercabutnya paku biji mati mereka. Siapa orang itu? Bentak Ciu Tian. Siapa kepotong? Dia merasa perih. Jawabnya. Tak perlu aku menyebutkan namanya. Kau maksudkan aku? Teriak Ciu Tian dengan gusar. Yusyao tidak menghiraukannya. Ia memandang ke arah lain. Melihat kegusaran kawannya, Feng Huo Siu buru-buru membujuk. Kata orang, saudara berkelahi, yang lain tertawa. Meski kita cekcok dan berkelahi seperti langit roboh dan bumi terbalik, kita tetap merupakan saudara sendiri. Menurut pendapatku, sementara waktu kita tunda saja soal pemilihan kau cu. Sekarang ini kita harus merundingkan siasat untuk melawan musuh. Eng Jiok Tai Su memang tahu urusan. Puji Yusyao. Pendapatnya tepat sekali. Bagus. Teriak Ciu Tian. Kepala gundul Shi Feng tahu urusan. Ciu Tian tidak tahu urusan. Ia sudah kalap dan tanpa memperdulikan apapun ia berteriak pula. Kau cu kita harus dipilih hari ini juga. Aku mengusulkan Weer Itseo. Si kelelawar berkepandaian tinggi dan banyak tipu dayanya. Dalam Bengkau, siapa yang bisa menandingi dia? Sebenarnya antara Ciu Tian dan Weer Itseo tidak ada hubungan erat. Tapi sekarang, dalam gusarnya ia mengusulkan Cheng Ekhok Ong sebagai kau cu untuk mengganggu Yusyao. Yusyao tertawa terbahak-bahak. Menurut pendapatku, paling baik kita angkat Ciu Tian sebagai kau cu. Katanya. Sekarang Bengkau sudah berantakan dan kalau dijungkir balikan oleh kau cu besar Ciu Tian, agama kita akan lebih sedap dipandangnya, perkataan Tian. Dari Ciu Tian bisa berarti juga kacau. Atau gila, bukan main gusarnya Ciu Tian. Bangsat. Ia membentak sambil menghantang Yusyao. Pada belasan tahun berselang, pertengkaran dalam urusan pemilihan kau cu, Gero Sian Jin telah bersumpah untuk tidak menginjak Kong Bengteng. Secara mendadak mereka datang pula. Sedari tadi, Yusyao memang sudah curiga dan selalu waspada. Begitu Ciu Tian memukul, ia segera menarik kesimpulan bahwa dengan mengajak Yusyao, Gero Sian Jin memang sengaja ingin mengepung dia. Maka itu, dengan penuh kegusaran ia segera menangkis dengan tangan kanannya. Melihat tangkisan itu Yusyao terkejut, sebab pada telapak tangan Yusyao terlihat sinar hijau, yaitu serupa pukulan yang dinamakan Cheng Tio Chiu, pukulan bambu al hijau. Ia tahu bahwa sesudah menolong dirinya, tenaga dalam Ciu Tian belum pulih kembali sehingga kawannya itu pasti tidak akan bisa menyambut pukulan tersebut. Maka itu, bagaikan kilat ia mendahului menangkis. Kedua tangan bentrok tanpa mengeluarkan suara dan segera menempel keras satu sama lain. Ternyata, biarpun sedang gusar, tapi mengingat bahwa Ciu Tian adalah saudara seagama maka waktu memukul Yusyao tidak menggunakan segenap tenaga. Tapi di lain pihak pukulan Hon Peng Bian Chiang, pukulan kapas yang dingin bagaikan es, dari Weir It Siao bukan main dasyatnya. Begitu bentroh, Yusyao merasa tangannya gemetar dan semacam hawa yang sangat dingin menerobos masuk ke dalam dagingnya. Ia kaget dan buru-buru mengerahkan Weir It Siao yang lebih besar sehingga kedua lawan itu lantas saja mengadu tenaga dalam. Orang Siu. Bentak Ciu Tian. Sambutlah lagi pukulanku. Sambil membentak tangannya menghantam dada Yusyao. Ciu Tian, tahan. Teriak Sui Epo Itek. Yusyo Su. Wiyehok Ong. Berhentilah. Kalian tidak boleh berkelahi dengan kawan sendiri. Sambung Feng Enggyiok sambil mengangkat tangannya Ut Nuk menyambut pukulan Ciu Tian. Tapi Yusyao sudah lebih dulu miringkan badannya dan mengangsurkan lengannya dan telapak tangan kirinya lantas saja menempel dengan telapak tangan kanan Ciu Tian. Ciu Tian, dua lawan satu bukan perbuatan seorang gagah. Kata Sui Epo Itek. Ia meraih pundak Ciu Tian untuk ditarik mundur. Tapi sebelum tangannya menyentuh pundak, mendadak ia melihat badan kawannya gemetaran. Ia kaget tak kepalang. Ia tahu bahwa di dalam kalangan Bengkau, Yusyao memiliki kepandayan yang tinggi. Apakah dengan hanya sekali beradu tangan, Ciu Tian sudah terluka berat. Ciu Tian, di antara saudara sendiri perlu apa mengadu jiwa? Katanya sambil menarik pundak seng kawan. Yusyao, harap kau menaruh belas kasihan. Katanya lagi. Ia berkata begitu sebab khawatir Yusyao mengirim serangan susulan. Di luar dugaan, begitu ditarik badan Ciu Tian bergoyang-goyang tapi tangannya tidak bisa lepas dari Yusyao. Hampir berbarengan, Sue Epo Itek merasakan serangan semacam hawa dingin yang menerobos masuk dari telapak tangan terus ke ulu hati. Ia terkesiap. Ia tahu bahwa Yusyao mempunyai pukulan hong pengbian Ciyang yang tersohor di kolong langit. Apakah Yusyao juga memiliki pukulan itu? Buru-buru ia mengerahkan lewekang untuk melawan hawa dingin itu. Tapi serangan hawa dingin itu makin lama jadi makin hebat dan lewat beberapa saat, giginya sudah gemeletukan. Mau tak mau, Tiat Kanto Jin dan Feng Eng Giok maju juga, yang satu membantu Ciu Tian, yang lain menolong Sue Epo Itek. Dengan mempersatukan lewekang keempat Sian Jin barulah hawa dingin bisa ditahan. Penaga yang keluar dari telapak tangan Yusyao seakan-akan bergelombang pasang surut, sebentar renteng sebentar berat. Keempat orang itu tidak berani melepaskan tangannya sebab mereka khawatir Yusyao akan menyerang pada detik mereka melepaskan tangan. Kalau sampai terjadi begitu, andai kan tidak mati mereka sedikitnya akan mendapat luka berat. Sesudah bertahan beberapa lama, Sue Epo Itek berkata. Yotai Hiap, terhadap kau kami. Perkataannya putus di tengah jalan karena mendadak ia merasa darahnya seperti mau membeku. Ternyata waktu bicara tenaga dalamnya tidak dapat lagi menahan serangan hawa dingin. Cepat-cepat ia memperbaiki keadaannya. Kira-kira semakanan nasi, Wia Ite Siao dan keempat Sian Jin sudah payah sekali tapi Yusyao masih tenang-tenang saja. Leng Kiam yang masih tetap menonton makin lama jadi makin heran. Meskipun berkepandaian tinggi, kepandaian Yusyao hanya kira-kira sebanding dengan kepandaian Wia Ite Siao. Pikirnya, sepantasnya Wia Ite Siao dan empat kawanku pasti akan dapat merobohkannya. Tapi mengapa dia yang lebih unggul? Benar-benar heran. Ia seorang yang sangat cerdas tapi sesudah mengasah otak beberapa lama, belum juga ia dapat memecahkan teka-teki itu. Setan maka dingin pukul punggungnya. Kata Ciu Tian terputus-putus. Tapi Leng Kiam yang belum dapat menebak sebab dari keandahan itu masih tak mau turun tangan. Antara Ranggao Sian Jin, hanya ia seorang yang belum turut bertanding dan hanya ia seorang pula yang dapat menyingkirkan malapetaka. Jika ia turut mengerubuti sebelum dapat memecahkan teka-teki itu, belum tentu pihaknya mendapat kemenangan. Lewat beberapa saat, muka Ciu Tian dan Feng Eng Jiok sudah berubah biru dan mereka tak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Leng Kiam tahu, kalau racun dingin masuk ke dalam isi perut mereka bisa celaka. Ia segera merogoh saku dan mengeluarkan lima batang pit, pena Tiong Hoa, kecil yang terbuat dari perak murni. Lima pit ini akan menghantam Kim Tai, Kie Kut, Yang Ki, Nge Li dan Tiong Tau Hyat Mu. Katanya. Kelima Hyat. Itu terletak di tangan dan kaki dan bukan Hyat. Yang membinasakan. Ia sengaja mengatakan begitu supaya Yosiau tahu bahwa maksudnya hanya untuk menghentikan pertandingan. Yosiau hanya tersenyum, ia tidak memperdulikan. Maaf. Teriak Leng Kiam Seraya mengayunkan kedua tangannya dan dengan berbaring, lima sinar putih menyambar. Mendadak Yosiau menekuk lengan kirinya dan Tiong Tiong berempat lantas saja tertarik ke depannya. Hampir berbarengan, Feng Huo Shiau dan Tiong Tiong mengeluarkan teriakan kesakitan karena lima batang pit itu mampir tepat di badan mereka, dua di badan Tiong Tiong dan tiga di badan Feng Enggyok. Untung juga Leng Kiam memang tidak bermaksud untuk mencelakai orang. Ia melempar tanpa mengeluarkan banyak tenaga dan lemparan itu tidak ditujukan ke arah jalan darah yang berbahaya sehingga luka kedua orang itu tidak membahayakan jiwa. Kiam Kuntailo Ie Bisik Feng Enggyok, Kiam Kuntailo Ie, memindahkan langit dan bumi. Mendengar perkataan itu Leng Kiam tersadar. Di dalam sejarah Beng Kau, Kiam Kuntailo Ie adalah ilmu yang terhebat, dasarnya ilmu itu sederhana saja, yaitu berdasarkan ilmu meminjam tenaga untuk memukul tenaga. Dan ilmu empat tahil memukul ribuan hati. Tak usah dikatakan lagi, dalam dalil yang sangat sederhana itu terdapat perubahan-perubahan yang menakjubkan dan tidak bisa ditaksir oleh manusia biasa. Selama banyak tahun dalam kalangan Beng Kau ilmu itu belum pernah disebut-sebut orang, maka tidaklah mengherankan Jikang Gau Sian Jin dan Weer It Siaw tidak segera mengenalinya. Dengan Kiam Kuntailo Ie, Yo Siaw menggunakan hong pengbian Chiang dari Weer It Siaw untuk menyerang keempat Sian Jin dan tenaga keempat Sian Jin untuk menghantam Weer It Siaw. Ia sendiri di tengah-tengah dan tanpa mengeluarkan tenaga, mengadu domba kedua tenaga dari lawannya. Kiong Hie, kata Leng Kiam. Kami tidak bermaksud jahat. Hentikanlah pertandingan. Leng Bian Sian Seng adalah orang yang selalu bicara sedikit mungkin. Kiong Hie, berarti itu memberi selamat yang sudah tidak dikenal selama kurang lebih seabad kepada Yo Siaw. Di samping Sungkan bicara banyak-banyak, Leng Kiam pun orang jujur sehingga jika ia mengatakan tidak bermaksud jahat, mereka tentu tidak bermaksud jahat. Sebagai bukti lima pit perak itu hanya digunakan untuk menghentikan pertandingan dan bukan digunakan untuk mencelakai orang. Mengingat itu, Yo Siaw lantas saja tertawa terbahak-bahak. Wieng, Su Wien Sian Jin. Katanya, sesudah aku menghitung satu, dua, tiga, kalian tarik pulang tenaga dengan berbarengan supaya tak sampai terluka, Wieng It Siaw dan keempat Sian Jin lantas saja menganggukan kepala. Yo Siaw tersenyum dan menghitung. Satu, dua, tiga. Berbarengan dengan perkataan tiga ia menarik pulang Kiam Kun Tai Lo I Esien Kang. Mendadak saja ia merasa punggungnya dingin dan semacam totokan hampir tepat di simtuhiat punggungnya. Yo Siaw mencelos hatinya. Ia menduga Wien It Siaw yang main gila. Baru saja mau membalas tiba-tiba badan Ceng Ek Hokong terkula dan terus jatuh terguling. Tak salah lagi, Wien It Siaw pun dibokong orang. Selama hidupnya Yo Siaw sudah kenyang mengalami gelombang hebat. Maka itu, meskipun sudah terpukul, ia tak jadi bingung. Bagaikan kilat ia melompat ke depan dan lalu memutar tubuh. Ia mendapati kenyataan bahwa Ciu Tian, Feng Eng Giok, Tiat Kanto Jin dan Sue Epo Itek juga sudah roboh, sedangkan Leng Kiam tengah menyerang seseorang yang mengenakan jubah warna abu-abu. Orang itu menangkis dan Leng Bian Sian Seng mengeluarkan suara heh. Seperti orang kesakitan. Buru-buru Yo Siaw menarik nafas dalam-dalam dan lalu melompat untuk membantu Leng Kiam. Sekonyong-konyong merasakan serangan semacam hawa dingin yang naik dari simtuhiat dan terus menerjang ke simcu, tutu, toatui hanghu dan lain-lain hiat. Di seluruh tubuh. Yo Siaw tahu ia sedang menghadapi bencana. Orang itu bukan saja berkepandaian tinggi tapi juga sangat licik dan beracun yang membokong pada detik Weer It Siaw, keempat Sian Jin dan ia sendiri menarik pulang tenaga Lue Kang. Sekarang ia tak bisa berbuat lain daripada segera mengerahkan hawa dingin itu. Ia merasa hawa dingin itu berlainan dengan hawahan pengbian Chiang dari Weer It Siaw. Hawa itu lebih halus, tapi jalan darah yang diserang lantas saja kesemutan. Dalam keadaan waspada dan dengan tenaga dalam yang melindungi dirinya, Yo Siaw takkan bisa diserang dengan totokan apapun juga. Tapi sekarang ia sudah dibokong. Melihat Leng Kiam dalam bahaya, ia segera mengambil keputusan untuk menolong dengan menahan sakit. Tapi baru saja bertindak dan menggerakkan tangan, ia sudah menggigil dan tenaganya menghilang. Waktu itu Leng Kiam sudah bertempur 20 jurus lebih dan ia sudah tak dapat mempertahankan diri lagi. Yo Siaw bingung. Di lain saat Leng Kiam tertendang, musuh melompat dan menotok lengan Leng Kiam yang lantas saja jatuh terjengkang. Yo Siaw kaget bercampur gusar. Ia menganggap bahwa karena Leng Kiam bisa meladeni musuh dalam 20 jurus lebih. Maka kepandayan musuh itu belum tentu lebih tinggi daripada kepandayannya. Tapi celakanya, ia sudah dibokong dan tak berdaya. Buk Ye yang berada di dalam karung sudah mendengar semua kejadian itu. Waktu Yo Siaw dan keempat Sian Jin, ia khawatir kedua belah pihak terluka berat. Ia ingin sekali menyaksikan pertandingan itu tapi dalam karung gelap gulita. Ia girang waktu Leng Kiam berhasil menghentikan pertandingan. Tak disangka datang musuh yang membokong. Ia tahu Yo Siaw masih berdiri tegak tapi mendengar gemeletukan gigi dan beratnya nafas. Ia pun mengerti bahwa jago itu sudah tak bertenaga lagi. Untuk beberapa detik, keadaan sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari dalam berlari-lari keluar. Tia, siapa yang datang? Mengapa kau tak memperkenalkan mereka kepadaku? Itu suara seorang wanita. Jantung Buk Ye memukul keras. Adik Poet Huyye. Katanya dalam hati. Pergi-pergi lebih jauh lebih baik. Seru Yo Siaw dengan nafas tersengal-sengal. Melihat keadaan dalam ruangan itu, Poet Huyye terkejut. Tia, apakah kau terluka? Tanyanya. Ia berpaling kepada si jubah abu-abu dan bertanya. Apakah yang meluka yayahku? Orang itu tidak menyahut. Ia hanya tertawa dingin. Poet Huyye. Teriak Yo Siaw. Turutilah perintah ayah. Ayo pergi. Poet Huyye sebenarnya ingin menyerang si jubah abu-abu, tapi ia ragu dan kemudian ia mendekati dan memeluk ayahnya. Bocah, pergi. Bentak si jubah abu-abu dengan suara menyeramkan. Si Nona tidak menghiraukannya. Tia, katanya. Mari kita istirahat. Yo Siaw tertawa getir. Kau pergilah lebih dahulu. Jawabnya. Ia mengerti bahwa ia tidak akan bisa meloloskan diri dengan begitu mudah. Poet Huyye mengawasi si jubah abu-abu seraya berkata. Ho Siaw, mengapa kau membokong ayahku? Orang itu tertawa-tawar. Bagus. Katanya. Matamu sangat tajam. Kau bisa mengenali bahwa aku seorang Ho Siaw. Hema ku tak bisa mengampuni kau lagi. Ia mengibaskan tangannya dan lalu menotok penghanghiat si Nona. Hati Yo Siaw mencelos. Jika kena, putrinya pasti akan binasa. Pada detik berbahaya, walaupun lewekangnya belum pulih, dengan nekat ia menyikut dada si Ho Siaw. Jari tangan kiri orang itu menyambar dan menotok si Ho Siaw di bawah si Ku Yo Siaw tapi karena serangan itu, sambaran jari tangan kanannya agak mirip dan tidak kena pada jalan darah yang membinasakan si Nona. Sebagai seorang ayah yang sangat menyintai putrinya, sambil menahan dingin, Yo Siaw menendang hingga tubuh si Nona terbang keluar dari ruangan itu. Kemudian ia berdiri di tengah-tengah pintu supaya si pendeta tidak bisa mengejar. Bocah itu sudah kena hitim Cieki. Katanya dengan suara dingin. Belum tentu dia bisa hidup tiga hari tiga malam lagi. Ia mengawasi Yo Siaw dan berkata pula. Nama besar dari Kong Beng Su Cia memang bukan nama kosong. Sudah kena dua toto kan, kau masih bisa berdiri. Kong Kian Taisu, pendeta suci dari Siaw Lim adalah seorang yang belas asih dan mulia hatinya. Kata Yo Siaw. Sungguh tak disangka ia mempunyai seorang murid yang terkutuk seperti kau. Kau tentulah seorang murid dari deretan Goan. Goan apa namamu? Si jubah abu-abu terkejut. Hebat. Sungguh hebat. Ia memuji. Matamu benar hebat. Kau sudah bisa melihat asal usulku. Pin Cheng bernama Go Antin. Pin Cheng, aku si pendeta yang miskin, bukye kaget tak kepalang. Orang itu telah menghajar Siaw Lim Kiu yang keng kepadaku. Pikirnya. Dia tahu bahwa dalam tubuhku mengeram racun Hian Beng Sin Chiang tapi dia sengaja membuka pembuluh darahku sehingga racun dingin itu sukar diusir dari dalam badaku. Dilihat begini, dia bukan saja berilmu tinggi tapi juga sangat jahat. Dalam enam partai persilatan, mungkin sekali dia yang paling hebat. Kali ini Beng Kau harus menerima nasib. Sementara itu Yosiau sudah berkata pula. Dalam permusuhan antara enam partai dan Beng Kau, sebagai laki-laki sejati kita harus bertempur dengan senjata secara berhadap-hadapan. Tapi Kau, ia tidak bisa meneruskan perkataannya, kedua lututnya lemas dan ia jatuh duduk di lantai. Goantin tertawa terbahak-bahak. Semenjak zaman purba, di dalam peperangan orang menarik keuntungan dengan siasat luar biasa dan dalam memimpin tentara orang memang biasa menggunakan tipu daya. Katanya, aku Goantin seorang sudah bisa merobohkan tujuh jago utama dari Beng Kau. Apakah kamu masih penasaran? Bagaimana kau bisa mencuri masuk di Kong Beng Teng? Tanya Yosiau. Bagaimana kau bisa mengenal jalan-jalan rahasia di gunung ini? Jika kau mau memberitahukan, biarpun mati Yosiau akan mati dengan mati meram. Berhasilnya Goantin dalam serangan ini tentu saja disebabkan oleh kepandainya yang tinggi. Tapi di samping itu masih ada sebab lain yang lebih penting, yaitu pengetahuannya mengenai jalan-jalan rahasia sehingga ia bisa meloloskan diri dari pengawasan belasan rombongan penjaga dan akhirnya berhasil membokong ketujuh jago itu. Goantin tertawa dan menjawab. Orang-orang Mokau menganggap bahwa Kong Beng Teng yang mempunyai tujuh puncak dan tiga belas tebing sebagai tempat yang tak akan bisa dilewati manusia. Tapi di mata pendekta Siauling, tempat itu hanyalah jalanan raja yang tidak ada rintangannya. Kamu semua sudah kena totokanit imciye. Dalam tempo tiga hari, semua akan berpulang ke alam bakar. Sesudah itu aku akan mendaki puncak Cobong Hang dan menanam beberapa belas kati obat pasang. Kemudian Pin Cheng akan mencoba memadamkan api siluman dari Mokau. Pehbiekau, Go Beng Kie dan lain-lain akan mencoba menolong, belendung, obat pasang itu meledak dan seluruh Mokau musnah tiada bekas. Inilah yang dinamakan dengan seorang diri pendekta Siauling memusnahkan Beng Kau, tujuh siluman Kong Beng Teng bersama-sama pulang ke Sitian, Sitian Langit Barat berarti alam bakar, mendengar itu, Yosiau bingung tak kepalang. Ia mengerti bahwa ancaman itu bukan gertak sambal. Bahwa ia akan mati adalah urusan kecil, tapi apakah Beng Kau yang mempunyai sejarah selama 30 turunan akan musnah dalam tangan seorang pendekta Siauling? Sesudah berdiam sejenak, sambil tersenyum-senyum Go Antin berkata pula, Di dalam Beng Kau terdapat banyak sekali orang pandai. Jika kalian tidak saling bunuh, tidak saling makan, Beng Kau akan menghadapi bencana seperti hari ini. Lihatlah kejadian yang sekarang. Karena kalian bertujuh berkelahi maka dengan mudah Pincheng bisa naik sampai di sini. Kalau bukan lantaran begitu, mana bisa Pincheng berhasil dengan begitu gampang? Hahaha, tak disangka Beng Kau yang dulu begitu hebat, sesudah matinya Yopo Tian lantas menjadi runtuh. Yosiau dan yang lainnya tertegun. Mereka lantas ingat kejadian-kejadian semenjak kurang lebih 20 tahun. Semua merasa menyesal. Dalam hati kecil mereka mengakui bahwa apa yang dikatakan Go Antin memang tak salah. Yosiau! Teriak Ciu Tian. Aku benar-benar pantas mati. Aku telah melakukan banyak perbuatan tidak pantas terhadapmu. Walaupun kau tidak terlalu baik tapi kalau kau menjadi Kau Ciu, keadaan kita akan lebih baik daripada tidak punya Kau Ciu sama sekali. Yosiau tertawa getir. Apa kemampuanku sehingga aku berani menjadi Kau Ciu? Katanya. Dalam urusan ini, kita semua bersalah. Kita salah membuat keadaan menjadi sedemikian kacau dan agama kita akhirnya akan musnah sehingga di alam baka, kita takkan punya muka untuk menemui para Beng Cun Kau Ciu. Kamu menyesal pun sudah tak berguna. Kata Go Antin sambil tertawa. Pada waktu Yopo Tian mengepalai Mokau, keangkerannya meluap-luap. Hanya sayang, dia mati terlalu cepat sehingga ia tak bisa menyaksikan kehancuran Mokau. Bangsat. Caci Ciu Tian. Tutup mulutmu. Jika Yokau Ciu masih hidup, kami semua akan menaati segala perintahnya. Kepala gundul macam kau mana bisa membokong kami. Go Antin tertawa dingin dan berkata dengan suara mengejek. Tak perlu Yopo Tian mati atau hidup aku tetap mempunyai care untuk menghancurkan Mokau. Mendadak terdengar suara pelak. Dan Go Antin mengeluarkan suara kesakitan sebab bunggungnya kena dipukul Wier It Siao. Hampir berbarengan Wier It Siao pun kena ditotok Go Antin pada Tian Tiong Hiatnya, di bagian dada. Mereka mundur sedikit dan kemudian roboh bersamaan. Wier It Siao adalah orang yang berakal budi. Sesudah kena totokan pertama, biarpun luka berat, berkat luekangnya yang sangat tinggi ia sebenarnya masih dapat melawan. Tapi ia berlagak dan pada waktu Go Antin sedang girang dan tidak berjaga-jaga ia menyerang dengan segenap tenaganya. Untuk menolong Bengkau, ia bertekad untuk mati bersama-sama musuh. Cheng Ek Ho Ong adalah salah seorang dari keempat Ho A Tong dalam kalangan Bengkau dan kepandainya sebanding dengan intian Cheng atau Chia Sun. Maka itu, meskipun hebat, Go Antin tak dapat mempertahankan diri terhadap pukulan yang dikirim secara nekat. Demikianlah begitu kena, tenaga Han Pengbian Chiang segera menerobos masuk ke dalam tubuhnya dan ia merasa dadanya sesat. Beberapa kali ia mengerahkan luekang tapi sebaliknya daripada berhasil, kepalanya pusing. Kemudian ia menjatuhkan diri dan bersilah untuk mengerahkan hawa murni untuk menolak hawa dingin dari Han Pengbian Chiang. Di lain pihak, sesudah tertotok dua kali oleh Hit In Chiye, Wiet It Siau tergeletak tanpa bisa bergerak dan nafasnya tersengal-sengal. Ruangan itu berubah sunyi. Delapan jago terluka berat tapi yang terluka paling berat adalah Yopo It Huyye yang roboh di luar ruangan itu. Go Antin dan tujuh tokoh Bengkau sama-sama menjalankan pernafasan dan mengerahkan luekang. Mereka tahu bahwa siapa yang tenaganya pulih lebih dulu, dialah yang akan memperoleh kemenangan terakhir. Andai kata Go Antin yang bisa bergerak lebih dulu, dengan menggunakan pedang ia bisa membunuh ketujuh musuhnya dan bisa mengobati lukanya belakangan. Sebaliknya kalau Bengkau ada yang lebih dulu pulih tenaganya maka dengan mudah ia akan bisa membunuh Go Antin. Mengingat jumlahnya, ketujuh tokoh Bengkau itu kelihatannya mempunyai harapan yang lebih besar. Akan tetapi, tenaga dalam Ngao Sian Jin agak cetek dan sesudah kena It Im Chie, tenaganya musnah semua. Yosiau dan Wiyar It Siau yang luakangnya lebih tinggi masing-masing sudah kena dua totokan. Pada hakikatnya kehebatan Han Pengbian Chiang dan It Im Chie kira-kira sebanding. Tapi Wiyar It Siau memukul setelah terluka sehingga tenaganya lebih kurang daripada Go Antin yang belum terluka. Maka itu, ditinjau dari sini kelihatannya Go Antin yang bisa bergerak lebih dahulu. Yosiau dan yang lainnya menjadi bingung, tapi dalam menjalankan pernafasan dan mengerahkan tenaga dalam untuk mengobati luka, seseorang tak bisa memaksakan diri.